Pemirsa Anda masih di AINews Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalsel memperingati HUD ke-75 proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Rabu Pagi. Acara ini diawali dengan rangkaian kirap sepeda oleh komunitas sepeda ontel Banjarmasin dan diarah di Makam Pahlawan Nasional Britjen TNI Hasan Basri. Gubernur Kalsel Sabirinor melepas barisan kirap sepeda ontel yang dimulai dari Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin hingga kilometer 20 Liang Anggang di Makam Pahlawan Nasional Britjen Hasan Basri, Banjarbaru Rabu Pagi. Kirap para ontelis, sebutan untuk pecinta sepeda ontel ini mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-75 proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di Kalsel. Sebelum melepas peserta kirap, Gubernur mengapresiasi kesetiaan para ontelis dalam memeriahkan HUD Tentara Alri Pertahanan Kalimantan. Menurut Gubernur, peringatan HUD Tentara Alri Pertahanan Kalimantan adalah sebuah harga yang tidak ternilai bagi rakyat Kalsel karena saat ini bisa bernapas lega di alam kemerdekaan. Maka dari itu rakyat Banua patut bersyukur bisa hidup dalam kedamaian. Kegiatan kita hari ini, pelepasan sepeda ontel, tentunya adalah bagian bahwa kita tidak pernah melupakan yang namanya sejarah. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Sementara itu, salah satu ontelis Banjarmasin mengaku bangga dan senang mengikuti kirap dan memeriahkan HUD Tentara Alri Pertahanan Kalimantan. Menurutnya kirap sebagai upaya menggaungkan perjuangan kepada generasi muda saat ini untuk bersama-sama membangun Banua. Sehingga sejak tahun 2009 sampai hari ini secara rutin dan sejak 2018, Pak Mandirin bersama kami untuk kirap ontel juang untuk menggaungkan, mempromosikan, dan mengenang menyemangati generasi muda untuk mengenang dan menghormati pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasinya kepada para ontelis, empat orang yang tiba di garis finis akan diberikan hadiah umroh gratis oleh Paman Birin. Dari Banjarmasin, M. Ahyar Ainews melaporkan.